Intro Program ini hasil kerjasama TVMOI dan Badan Amil Zakat Nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, di zaman yang serba canggih ini Semakin banyak ibu rumah tangga yang mencari peluang Menjadi wira usaha dan mandiri secara finansial Dan ada pun salah satu peluang usaha yang menguntungkan saat ini Yaitu berbisnis di bidang kuliner Seperti Cemay yang berani menantang dirinya Untuk mulai berjualan pemperumahan Yang kini bukan hanya menjadi sumber pendapatan tambahan Melainkan mampu bebas secara finansial Dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Penasaran seperti apa kisahnya? Bersama saya Insan, ikuti terus Berkah Zakat Intro Bagi sebagian orang pemalas Hidup adalah penderitaan, kesulitan hingga penuh dengan keluhan Namun akan berbeda jika orang rajin memandang hidup Hidup bagi mereka adalah suatu hal yang patut diperjuangkan dan disyukuri Hari masih pagi, tapi Umayah sudah sibuk di dapur Menyiapkan pesanan pempek yang akan diambil pelanggannya sore nanti Umayah memang berasal dari Palembang Dari lahir hingga besar di bumi Sriwijaya Membuatnya begitu lihai dan cekatan dalam membuat adonan pempek Saya usaha itu pada bulan puasa Tapi untuk bulannya saya lupa gitu ya Awal-awal sih jualnya macam-macam untuk buka puasa Kayak risol gitu Nah lama-lama kan bulan puasanya udah habis nih Makanan-makanan untuk berbuka puasa Akhirnya saya beralih apa ya yang saya jual Pikir-pikir karena saya orang Palembang dan saya memang suka makan pempek Yaudah saya coba-coba jual pempek Alhamdulillah responnya baik banget Dari teman-teman semua Pada banyak yang order Meski Mai begitu ya akrab di Sapa berdarah asli Palembang Namun tetap saja ketika membuat pempek pertama kali ia gagal Namun kegagalan tak menyurutkan langkahnya Kalau soal lama Gak lama sih sepentingnya harus dicoba dan dicoba terus Setelah jadi gak-gak-gak lama Karena ya penting belajar Bisa aja lah sebentar aja udah jadi Udah bisa Olahan ikan yang kita kenal dengan sebutan pempek ini banyak ragamnya Namun yang diproduksi Umaya hanya pempek kapal selam, lenjer, kulit, adaan, dan tekwan Karena pempek pasti banyak yang suka ya Jadi ah ini insya Allah laku dan Alhamdulillah sih laku gitu Banyak yang reseller-reseller juga yang mau Pertama rasanya enak Jadi ini pasti suka lah Baginya tak ada yang mudah di dunia ini Setiap pekerjaan selalu ada kesulitannya masing-masing Dan itu dianggap tantangan baru untuknya Memiliki kejelian dalam memilih bahan baku adalah trik sukses pempek cemai Kesulitan dalam membuat pempek pertama itu Dari segi bahan ya Kita harus pilih-pilih dulu Tempat-tempat gimana menjual Ikan yang bagus Pempek cemai memang tidak memiliki kedai seperti produk pempek sejenis Umaya masih mengandalkan kemasan yang diawetkan dengan cara dibekukan alias frozen food sebagai packagingnya Sebagai pengusaha frozen food, Umaya sadar betul Bahwa sejak tahun 2023 setiap penjual frozen food harus memiliki izin Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Bepom bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi dalam kemasan eceran Wajib memiliki izin edar Karena jika tidak ada surat izin edar siap-siap di penjara Nah, frozen ini kan terkendala karena harus ada surat izin BP POM Halal Itu terkendala sekali Dalam proses BP POM itu juga sulit sekali ya Karena Harus higienis semuanya Harus Pembukuannya Pencatatan semua itu susah Harus ada tesnya, itu semuanya sulit sekali Karena untuk dapat itu Berbulan-bulan Karena pembukuannya susah banget Memberkasannya Itu alhamdulillah sih, alhamdulillah sudah dapat gitu Untuk BP POM Karena kalau kita tidak ada surat BP POM, nanti kita kena sanksi Jadi kita memang harus punya BP POM Untuk frozen food Kalau tidak bisa kena penjara Bisnis Pempek Cekmai yang dijalaninya saat ini Tidak pernah terbersih sekalipun akan menjual produk frozen food Namun, seiring banyaknya permintaan yang memintanya dikemas dalam bentuk makanan beku Ia pun melakukannya Pertama Kita dapat pesanan itu dari banyak keluar kota atau jauh-jauh gitu Kan kalau pengiriman mateng Rasanya nanti sampai sana kan rata keras atau bagaimana Jadi, gimana caranya kita sambil lihat-lihat YouTube Pertama juga Karena kita ini Karena ada customer yang mau Ada yang dari Bandung Gitu kan Mau tidak mau kita harus jual yang mentah gitu Ya, cara-caranya kita kepikiran Oh, iya ya Kita kan belajar sama yang lebih baik ya Bukan yang ini Kita lihat Oh, ada frozen ya Kita lihat-lihat nih di YouTube Gimana nih Oh, ada kemasan Kita cari kemasannya begini Terus kita cari lagi Oh, alat mesinnya begini Kita coba beli gitu Jadi, alhamdulillah sih Banyak yang suka gitu Dan kita cari ekspedisi yang Bisa Untuk frozen food Keuntungan bukanlah hal sepenuhnya yang ingin ia cari Melainkan keberkahan dari Allah SWT Yang ingin ia dapatkan Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya Jangan kemana-mana Tetap diberka zakat Sahabat kembali lagi di Bersambungan Dalam menghadapi tantangan usaha Diperlukan adanya strategi dan inovasi produk Salah satunya dengan menjual produk frozen Dan Cemai pun sudah melakukan hal ini Lalu, bagaimana selengkapnya? Yuk, ikutin terus! Untuk menyiasati harga bahan baku yang fluktuatif Cemai membagikan sedikit tips hitung-hitungan kasar Bagi Anda yang ingin mulai berbisnis frozen food Untuk harga saya sama ya Tetap paling kita Hitungan PPH-nya yang kita ini Awal-awalnya sih Ambil berapa persen dari Keuntungan itu Kita hitung Cuma kalau misalnya naik-naik Kita naikin lagi juga dikit Tapi nggak banyak-banyak gitu Jadi kita dihitung Jadi berapa sagunya Berapa ikannya Kalau misalnya masih bisa Mencukupin Pas selerinya tuh Oh nggak apa-apa Nggak usah kita naikin Tapi kalau memang ini Kita naikin sedikit gitu Kayak sekarang Saya biasanya jual yang Mini family Rp53.000 Rp52.000 Saya sekarang bisa antara Rp55.000 sampai Rp60.000 Tapi kalau untuk kita Keluar kota Ada biaya lagi Kita nggak bisa Dengan harga yang sama Karena ada biaya Untuk pengemasan lagi Gitu ada tambahan Jadi itu harus dihitung semua Cara Umayah mempromosikan Olahan ikan Yang bisa tahan Tiga hari di kulkas Dan tiga Hingga empat bulan Di dalam freezer ini Pun cukup kekinian Ia menggunakan Sarana media sosial Atau mengirimkan Pesan masal Secara serentak Atau blasting message Nah kalau promosi Saya pakai Pia WA Pakai Di sosmed Kayak di facebook Kita main di grab Dengan kasih promo-promo Diskon-diskon Jadi kita bikin iklan Yang semenarik mungkin Dan alhamdulillah sih Respectnya juga bagus Dan kita Suka Ngeshare Langsung tuh Ke semua teman-teman Yang ada di Group Masing-masing Kita kirimin Walaupun Walaupun dari Misalnya Seribu orang Atau Lima ratus orang Cuma berapa orang Tapi kan alhamdulillah Udah bisa masuk Jadi memang kita harus rajin aja Yang penting rajin Kalau gak rajin Ya gak bisa Karena kan Ada yang jual Pasti ada yang beli Pasti itu aja sih Bungsu dari enam bersaudara ini Tampaknya semakin mantap Dalam menjalani bisnisnya Yang hampir 4 tahun berjalan Dengan uang 500 ribu rupiah Sebagai modal awal Untuk bahan baku Kini Pempek Cekmai Alhamdulillah Sudah bisa meraup Omset 15 hingga 20 juta rupiah Per bulan Dari uang 500 ribu Itulah Umayah Mampu memproduksi Hampir sekitar 50 porsi Empe-empe Ketika tahun 2020 Persis tahun Dimana ia memulai usahanya Meski panganan olahan ikan ini Banyak digemari Masyarakat Dan cuan Namun pasti ada kalanya Boncos juga Pernah pas bazar Karena kita kan Targetnya Kita pernah bazar disini Di tempat A Alhamdulillah Rame gitu Nah pas kita dapet Ke dinas gitu ya Pikiran kan Oh orang dinas kan Pasti berduit segala macem Kita udah bawa banyak Ternyata Aduh Yang beli cuma sedikit Dan mereka pengennya Yang lebih murah Segala macem Pulang-pulang ya bawa banyak Masih bawa pulang Itu pernah terjadi Dan Ya Mau gak mau Namanya usaha Ada kalahnya laku Ada kalahnya Enggak Kita terima aja Yang penting kita syukurin Nikmatin Karena kebetulan Alhamdulillah Yang namanya PMP Kan gak langsung digoreng ya Masih frozen food Kita bisa simpan ulang Jadi Alhamdulillah Tetep bisa dijual lagi Kita promoin aja Jadi Dari situ saya promo Ini masih banyak Gimana caranya Keluar ya Jangan sampai Kita gak laku Udah Langsung kita bikin promo Kita japriin orang-orang Di grup juga kita japriin Semuanya kita ini Alhamdulillah Melebihi target Dari yang Stok yang ada Nambah gitu Alhamdulillah Jadi Harusnya 3 hari nih Bazarnya Saya ambil Datanya telat Karena saya Nyesain pesenan dulu Karena saya promo itu Alhamdulillah Nambah lagi Dari yang stoknya Saya stoknya sehari itu 200 Semisal Lebih dari itu Karena pesenannya tuh Alhamdulillah aja Disyukurin Karena gak usah Ngeluh aja sih Gimana caranya Mesti berpikir Umaya selalu bersyukur Atas apa yang Allah berikan kepadanya Baik untung Maupun rugi Ia terima Dengan lapang dada Meski cuan Sudah berhasil Ia peroleh Namun Ia selalu ingat Masa-masa Dimana ia kesulitan Soal modal usaha Terlebih soal Penyimpanan produk Frozen foodnya Awal mulanya saya Ada yang namanya Temen UMKM juga Namanya Dewi Dia cabai gerus Dia ngajakin Cemay Mau ikutan Basnas Apa sih Apa sih Basnas Cuma taunya Basnas tuh kayak Jakat Gitu segala macam Saya gak kurang paham juga Ya udah deh Saya ikut Oh ternyata Peminjaman Udah dari situ Saya ikutin Ada bunga gak Di Basnas Karena saya gak mau Yang namanya pinjaman Ada bunga Oh gak ada Ya udah kita ikutin Aturannya Alhamdulillah sih Dari Basnas Kan nah Dari Basnas ini Saya bisa dapet Freezer Gitu kan Peminjaman modal Makanya tuh Dari Frozen tuh Ya dari Basnas juga Karena saya Kan butuh untuk Namanya Frozen food Itu saya butuh freezer ya Nah itu saya dapet Dari Basnas Wanita lulusan manajemen Informatika ini Terbilang cukup cermat Dalam mengalokasikan Dana bantuan Basnas Kerana usahanya Bantuan modal itu Berputar Membuat usaha PMPnya makin berkembang Sehingga Mampu merenovasi Dapur produksi Jadi lebih baik lagi Nah saya kan Kan setelah ada Bantuan Basnas Kan saya usaha Semakin maju gitu kan Untuk buat Alat dapur Itu kan dari Usaha itu lagi kan Nah itu dikumpulin Nah untuk buat dapur ini Kan juga butuh modal Ya dari situ semua Gitu Kan dari Basnas Ngasih modal Kita kembangan Kita tabung Karena untuk BPPOM Pengurusan Ijin itu Butuh biaya Seperti yang Buat dapur produksi Kan butuh biaya Nah dari itu semua Dari Uang pengembangan Dari Basnas juga Kan dapat modal Kita simpen Kita simpen Untuk Pengembangan Biar Kita bisa Jual keluar Keluar Karena Kalau kita gak Ada surat izin Itu susah Kita Jadi ada masalah Gitu Tak hanya Bantuan modal Basnas juga Memberikan pelatihan-pelatihan Yang bermanfaat Bagi para mustahik Untuk mengembangkan Usaha mereka Di era digital Seperti sekarang Kita ada pengembangan Untuk kemasan Ada pelatihan kemasan Terus digital marketing Sama belajar keuangan Banyak sih Kemarin Waktu ini Kita ada Di istiqlal Rame-rame gitu Semuanya belajar Marketing Masalah Surat izin Semuanya diajarkan kemarin Semakin menarik Dan saya semakin penasaran Jadi sahabat Jangan khawatir Karena obrolan ini Akan terus berlanjut Jadi jangan kemana-mana Tetap di berkah zakat Kembali lagi di berkah zakat Sahabat Yuk Kita lanjutkan lagi Obrolan kita Dengan Cemay Seorang pengusaha pempek Umayah sungguh merasa beruntung Atas kemudahan yang Allah beri Meski sebelumnya Suaminya sempat terkena PHK Lantaran imbas Dari COVID-19 Kini Pempek Cemay Mampu merauk Pelabak kotor Hingga 25 juta rupiah Perbulannya Cara kita bersyukur ya Kita kan dapet rejeki ya Dari itu harus keluarkan lagi Berbagi ke teman Itu sangat dirasakan banget gitu kan Kalau kita setelah sering mengeluarkan zakat Itu berasa ketimpakan kita lagi Karena rejeki yang kita keluarkan itu akan mengalir ke kita lagi Jadi saya mah Setiap bulan itu pasti mengeluarkan zakat Untuk orang-orang gitu Yang dibutuhkan Itu berasa Apapun yang kita lakukan Semua jadi permudah gitu Ada misalnya kayak Kemarin sempat kejadian Waktu ngirim barang gitu Tiba-tiba ban kempes Atau kehabisan bensin Itu ada aja orang yang bantu gitu Nah itu saya sih berpikirnya begitu Oh mungkin karena kita Dari ini nih Kita baik sama orang Insya Allah Kebaikan itu kembali ke kita lagi Itu aja sih Umaya sangat paham akan keutamaan bersedekah Karena dalam setiap hartanya Terdapat hak orang lain Bersedekah juga merupakan salah satu upaya Menggunakan harta yang kita miliki di jalan Allah Dan bersedekah di jalan Allah Merupakan cara Untuk memperbanyak harta Sekaligus menjadikan hidup lebih bahagia Insya Allah Nah kalau saya cuma Paling seneng banget gitu Sedekah Karena Dengan kita sedekah Karena Diajarkan dalam Islam kan Kalau kita sedekah Maka akan berlipat-lipat gitu kan Dan Saya emang Paling suka aja sedekah Udah Udah ada canang-canang Dari awal Dari dulu juga Memang sebelum saya usaha Selalu usahakan sedekah Karena balik lagi ke kita lagi semuanya Untuk Karena seneng berbagi aja Ia juga menyisikan sebagian keuntungannya Untuk diberikan kepada orang tua Bagaimanapun Ia tetap ingin membahagiakan kedua orang tuanya Karena kan saya yang jauh ya orang tua saya ada di Palembang Pasti Pasti Cuma bisa aja ngirim uang aja Oh sangat Kan dia doa orang tua Mustajab buat Anaknya Apapun yang orang tua Doakan Pasti Insya Allah Terkabul untuk anaknya Makanya setiap Mak doain ya Selalu didoain Setiap sholat didoain Makanya Mungkin itu juga Dari doa orang tua Jadi usaha kita Lebih lancar Dalam berbisnis Tak melulu soal untung Dan bahagia terima omset banyak Umaya dan keluarganya Juga pernah mengalami Masa-masa sulit Sepeda listriknya Sempat rusak Padahal harus mengirimkan pesanan Akhirnya Dengan berat hati Ia sambil mendorong sepedanya Sambil ditemani anaknya Mengirim pesanan Itu dulu saya kan Jaman puasa Waktu Teman-teman tuh Pada pengen pesen gitu Maksudnya awal-awal gitu ya Dan kita usaha dagang Dia pesen Eh kayak emang pesen ya Oh iya Karena kita banyak tempat Karena puasa Berbagi tempat Suami ke arah Berlang Saya ke arah Hutan kayu gitu Saya sama Karena saya Masih punya anak kecil Ya saya bawa Anak untuk nganter Eh tiba-tiba di jalan Itu sepeda Rusak Gak tau bannya Atau baterainya Karena saya pakai sepeda listrik Jadi sama orang Gimana Sempat sih banyak yang Mau bantuin Cuma kan saya kan Mau nganter barang gitu Aduh gimana Akhirnya kita dorong aja Sama anak-anak Anak saya kan bawa dua Satu Yang usia enam tahun Ikut dorong Yang kecil Tetap di atas Ya udah Ya Allah puasa Cuma yang saya pikirin Itu bukan capek Nganter Saya Ya Allah kasian nih Orang yang mau buka puasa Gak bisa makan Pesenan saya Cuma untungnya Kita kan ada komunikasi Telepon suami Langsung Bi tolong Alhamdulillah langsung Kekirim juga Memang kita tetap aja Ngedorong gitu Memang Alhamdulillah sih Gak ada sedih Cuma Seneng aja Yang penting orang udah Bisa menikmatin Apa yang kita Siapkan aja Bekerja sebagai aktualisasi diri Melalui wira usaha mandiri Adalah peluang bagi mereka Yang ingin meraih kebebasan finansial Dan Basnas memiliki peran penting Dalam mendorong aktualisasi diri Melalui wira usaha mandiri Dan Basnas memberikan pelatihan Kewirausahaan Serta bantuan finansial Kepada mereka yang ingin Membangun usaha mereka sendiri Demikian Berkat zakat episode kali ini Semoga menginspirasi Saya Insan Pamit undur diri Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax